Soal TKP, SKD, CPNS, dan kunci jawaban bagian ke-26 Setiap perlombaan yang saya ikuti, saya selalu A. Berusaha sekuat tenaga agar menang B. Memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan C. Melakukan cara apapun agar dapat menang D. Biasa saja karena hanya iseng E. Meminta bantuan teman untuk berlatih Jawaban paling tepat adalah B. Memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan Alasannya, opsion B memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Pimpinan rapat meminta ide dari semua peserta rapat yang sebagian besar adalah pejabat eselon Saya yang hanya sebagai pelaksana biasa sebaiknya A. Diam saja karena hanya pimpinan yang berhak menyuarakan pendapat B. Memberikan ide kepimpinan kita agar disuarakan pendapat kita C. Memberikan ide apabila kita mempunyai ide yang kemungkinan dapat membantu masalah yang ada D. Menulis ide kita kemudian memberikan kepimpinan rapat Jawaban paling tepat adalah C. Memberikan ide apabila kita mempunyai ide yang kemungkinan dapat membantu masalah yang ada Alasannya, opsion C memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Poin 4 pada opsion B Poin 3 pada opsion E Poin 2 pada opsion A Poin 1 pada opsion B Saya diberi kesempatan untuk pergi search course ke Belanda selama sebulan Tetapi nilai tovel saya tidak mencukupi Sikap saya A. Ikut tahun depan saja ketika nilai tovel saya naik B. Tidak ikut karena saya memang kurang pandai berbahasa Inggris C. Ikut tes tovel sekali lagi siapa tahu nilainya berubah D. Berusaha sekuatan agar untuk meningkatkan nilai tovel E. Sesegera mungkin menerima tambahan waktu kepimpinan untuk memperbaiki nilai tovel Jawaban paling tepat adalah E. Sesegera mungkin menerima tambahan waktu kepimpinan untuk memperbaiki nilai tovel Alasannya, opsion E memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Poin 4 pada opsion D Poin 3 pada opsion C Poin 2 pada opsion A Poin 1 pada opsion B Saya selalu suka dengan pertunjukan A. Seni rupa B. Seni musik C. Seni tari D. Pemutaran film E. Kerajinan karya seni lokal Jawaban paling tepat adalah C. Seni tari Alasannya, opsion C memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Poin 4 pada opsion E Poin 3 pada opsion B Poin 2 pada opsion A Poin 1 pada opsion D Saya sebagai kepala divisi pemasaran sebuah produk Dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat Maka produk yang saya pasarkan A. Tidak jauh berbeda dengan produk yang lain B. Semaksimal mungkin saya beri perbedaan dan inovasi produk C. Saya beri sedikit perbedaan dengan produk lain D. Saya rancang strategi pemasaran yang beda dengan produk sejenis E. Saya lebih baik memasarkan produk yang lain yang belum punya pesaing Jawaban paling tepat adalah B. Semaksimal mungkin saya beri perbedaan dan inovasi produk Alasannya, opsion B memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Poin 4 pada opsion C Poin 3 pada opsion D Poin 2 pada opsion A Poin 1 pada opsion E Setiap pekerjaan berat yang saya terima Saya selalu coba kerjakan untuk berlatih A. Proses berpikir kreatif dan inovasi B. Rasa tanggung jawab C. Rasa loyal pada atasan D. Sebagai bahan menuju kesuksesan ke depan E. Berpikir cepat dan tepat Jawaban paling tepat adalah A. Proses berpikir kreatif dan inovasi Alasannya, opsion A memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Poin 4 pada opsion B Poin 3 pada opsion C Poin 2 pada opsion D Poin 1 pada opsion E Memperingati hari pelanggan, tempat Anda bekerja, berencana memberikan reward pada pelanggan Konsep yang akan Anda berikan sebagai tim kreatif adalah A. Buy 1, get 1 free untuk produk tertentu B. Potongan diskon 50% untuk produk tertentu C. Memberi potongan tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku D. Memberikan souvenir tanda terima kasih pada pengunjung E. Memberikan voucher untuk pembelanjaan berikutnya Jawaban paling tepat adalah D. Memberikan souvenir tanda terima kasih pada setiap pengunjung Alasannya, opsion D memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Poin 4 pada opsion A Poin 3 pada opsion B Poin 2 pada opsion C Poin 1 pada opsion E Karena kesalahan Anda, banyak pelanggan Anda yang beralih ke kompetitor Anda Maka cara Anda untuk menanggulangi hal tersebut dengan cara A. Mengevaluasi kesalahan tersebut kemudian mencari solusi terbaik B. Menarik simpati pelanggan dengan memberi potongan harga sebanyak-banyaknya C. Berusaha keras mencari pelanggan baru D. Menghubungi pelanggan lama Anda dan memberinya hadiah E. Berusaha mengetahui kemampuan kompetitor dari segi kelebihan maupun kekurangan Jawaban paling tepat adalah A. Mengevaluasi kesalahan tersebut kemudian mencari solusi terbaik Alasannya, opsion A memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Poin 4 pada opsion E Poin 3 pada opsion B Poin 2 pada opsion C Poin 1 pada opsion D Resolusi Anda untuk tahun depan ingin meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan Maka langkah yang Anda terapkan adalah A. Meningkatkan kualitas produksi B. Memperluas jaringan pasar C. Meningkatkan jumlah produksi D. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia A. Meningkatkan mutu dengan memperbaiki fasilitas pelayanan dan mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dan efisien Jawaban paling tepat adalah E. Meningkatkan mutu dengan memperbaiki fasilitas pelayanan dan mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dan efisien Alasannya, opsion E memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Poin 4 pada opsion D Poin 3 pada opsion A Poin 2 pada opsion B Poin 1 pada opsion C Saat Anda berada di bus, ada penumpang yang terlihat kebingungan Maka reaksi Anda ketika itu ialah A. Mencurigainya B. Sesekali meliriknya C. Menanyakan keadaannya D. Membiarkannya E. Segera pindah bangku Jawaban paling tepat adalah C. Menanyakan keadaannya Alasannya, opsion C memiliki poin paling tinggi yaitu 5 Poin 4 pada opsion B Poin 3 pada opsion D Poin 2 pada opsion E Poin 1 pada opsion A Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!